Pemeratasan korupsi tanggapi penyebutan nama Johan Budi dan Adnan Pandu Praja oleh Pansus KPK. KPK menilai banyak informasi keliru oleh forum tersebut. Bahkan Johan Budi tidak pernah bernegoisasi soal aset Mukhtar Effendi yang disita KPK. Adnan Pandu Praja yang disebut Yulianis menerima uang 1 miliar rupiah, di kantor pengecara Nazarudin, Elsa Sharif, juga dibantah oleh KPK. Saya kira sudah dibantah ya oleh masing-masing dan kami sudah jelaskan juga kemarin bahwa banyak informasi yang keliru yang disampaikan di forum yang seharusnya forum yang terhormat kemarin tersebut dan itu sudah kita klarifikasi lebih lanjut. Sejak awal dibentuk, panitia khusus angkat KPK telah menuai pro dan kontra. Pansus angkat dibentuk DPR ini dinilai hanya berusaha melemahkan lembaga pembasmi para koruptor di negeri ini. Tania Francisca, Dika Widiarto, melaporkan untuk NET.